Laki-laki dengan laki-laki karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesesatan mereka. Saya berdebat di Jakarta ada yang mengatakan Pak Roni tolong PGLI jangan terlalu keras menyerang mereka. Mereka seperti itu karena satu orientasi seksual dan disfungsi seksual. Saya bilang sorry saya gak ngerti yang orientasi dan disfungsi yang saya tahu adalah laki-laki dia dipersatukan dengan wanita. Mereka tidak merasa tidak merasa perlu untuk mengakui Allah dan mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saya mohon Ibu Bapak Pendeta berdalam bagian ini. Terima kasih atas kehormatan yang Bapak Lipius dan Ibu Bapak sekalian berikan. Sehingga hari ini saya boleh menyampaikan apa yang kira-kira sedang kita butuhkan. Saya ingin mulai dulu Ibu Bapak dari enam bagian proloh. Yang pertama adalah kalau belajar tentang ilmu genetika dan belajar tentang penduduk Nusantara Indonesia. Saudara-saudara menurut BBC Indonesia pada waktu di Jakarta ribut antara pribumi dan non-pribumi. Maka kemudian saya mulai men-sharing, mempublikasikan bahwa manusia pertama di Indonesia ras dan genetika dalam hubungannya dengan DNA yang tidak memiliki campuran adalah bangsa Papua. Jadi Papua ini satu bangsa yang tidak memiliki percampuran dengan ras apapun di dunia. Jadi kalau mau ditanya siapa orang pribumi di Indonesia, maka jawabannya adalah Papua. Jadi orang yang lain termasuk saya harus hormat karena kita adalah pendatang-pendatang berikutnya. Ini harus terus dipopulerkan, saya bicara di dalam satu seminar membicara tentang etika, kemudian antropologi dan sebagainya. Kenapa saya bilang tidak sebut Papua? Yang kedua saudara-saudara, kalau kita melihat tentang kehidupan yang nanti akan saya sampaikan, bisa gak? Itunya saya saja yang dimunculkan gambar. Tentang keturunan, saudara-saudara kalau perhatikan seperti ini nanti kita akan lihat bahwa generasi ke-10 dari Adam adalah Nuh. Dan Nuh kemudian memiliki tiga anak yang bernama Yahved, Ham, dan Set. Dari Set inilah kemudian ada Yahudi. Israel, dan kalau kita lihat bangsa Israel merupakan bangsa yang paling unggul di dunia karena merupakan bangsa pilihan Tuhan. Para penerima hadiah Nobel terbaik di sepanjang sejarah adalah orang Yahudi. Jadi teknologi yang ibu papa pakai hari ini dengan alat komunikasi gadget dan handphone itu produk dari Yahudi dan masih banyak lagi. Terakhir orang Yahudi bisa membuat air dari udara. Jadi tidak dari laut, tidak dari tanah, tapi dari udara itu menjadi air. Sekarang kalau pergi ke tembok Yerusalem, saudara akan lihat di sekililing itu banyak tersedia air yang diambil dari udara. Ini Israel. Yang ketiga, saudara-saudara kalau kita melihat bahwa kehidupan kekerisenan kita, Dari sejak Abraham, Ishak, dan Yaakub selalu setan berupaya untuk menghancurkan generasi. Sehingga pada waktu Abraham mengaku istrinya, sarai bukan istrinya, yaitu saudaranya. Pada waktu akan didekati oleh pria lain, saudara Tuhan sendiri yang hadir dalam mimpi raja, Abimelek. Bayangkan, saudara-saudara kalau misalnya pada waktu itu Allah tidak bertindak, keturunan daripada Abraham bukanlah Ishak dan Yaakub. Ishak pun juga dengan Ripka ketika ada di Filistin dalam keadaan kelaparan, mengaku juga istrinya bukanlah istrinya, dia saudaraku. Raja Filistin hampir meniduri istri daripada Ishak ini, Tapi saudara-saudara Allah bertindak, supaya keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham tetap dijaga. Nanti kalau saudara lihat Maria dan Yusuf bukanlah pasangan keluarga yang harmoni sekali. Belum apa-apa masih dalam masa pertunangan, kita sudah baca dalam Injil Matius fasal 1, bagaimana dikatakan Yusuf diam-diam akan menceraikan istrinya. Diam-diam akan menceraikan istrinya. Dan Maria adalah seorang wanita yang kalau mengalami hal-hal yang supranatural, dia tidak bicara di Facebook, dia menyimpan dalam hatinya. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu, menggambarkan keluarga dari Yusuf dan Maria adalah keluarga yang diwarnai dengan kepercayaan, kepercayaan tetapi juga dengan kecurigaan. Jangan-jangan kata Yusuf, tunangan saya Maria sudah bergaul dengan kelompok Garni Sun 77 yang dekat Nasaret, yang biasa datang di kampung-kampung meniduri wanita-wanita desa, sehingga banyak yang kemudian hamil. Saudara rumah tangga tidak selalu hanya percaya, rumah tangga juga akan berisi dengan banyak kecurigaan. Nanti saudara lihat setelah hari Pentecostal, dari kisah Rasul 1, kisah Rasul 2 Pentecostal, kita lihat rumah tanggal yang pertama kali dihancurkan oleh setan, yaitu peristiwa Ananias dan Safira. Rumah tangga ini harusnya menjadi representasi dari gereja awal, tetapi kemudian karena keduanya berdusta kepada roh kudus, dua-duanya mati. Iblis tidak pernah berhenti untuk menghancurkan rumah tangga. Saudara lihat dari sejarah yang mau saya sampaikan adalah generasi penerus. Hari ini saudara-saudara mungkin Bapak Lipius pernah melihat postingan saya setiap hari di PGLII, dalam peristiwa tembak-tembakan, pembunuhan, rekayasa kasus, yang kesemuanya adalah orang Kristen. Yang mati orang Kristen, yang nembak orang Kristen, lalu saya bilang begini, kenapa gereja diam? Kenapa tidak ada gereja dari aliran apapun yang berkomentar soal peristiwa orang Kristen sedang dipermalukan? Satu, karena gereja merasa tidak punya andil dengan orang-orang seperti itu, dan gereja harusnya bertobat. Gereja harus membentuk warga gereja dari sekolah minggu, sehingga kalau hari ini ada banyak orang berhasil di luar gereja, dan mereka akan mengatakan kami sukses, kami berhasil bukan karena gereja, karena kami. dan karena itu gereja harus mulai membenahi dirinya. Pemuritan, pengutusan, yang holistik harus sungguh-sungguh dinyatakan, supaya siapapun yang nanti terutus, seperti yang Bapak Lipius tadi katakan, di mana saja mereka berada, mereka tahu bahwa mereka adalah utusan Kristus di dunia ini. punya integritas, kalau tidak, sekarang kita sedang malu. Bukan saja institusi yang malu, tapi gereja juga malu. Karena itu adalah orang-orang Kristen semuanya. Nah ini awal Ibu Bapak sekalian, saya bisa pakai ini ya. Kalau kita lihat, saya sebutnya rumah tangga dari generasi Enos, rumah tangga Kristen. Kalau kita lihat kejadian fasal 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamanya Enos, Enos itu artinya manusia. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian satu, kejadian dua penciptaan, kejadian tiga the fall, kejatuhan, lalu kejadian fasal 4 tentang keturunan Adam. Kalau kita lihat kejadian fasal 5, saudara-saudara, berapapun umurnya manusia, sepanjang-panjangnya umur manusia, dari Adam sampai Nuh generasi yang ke-10, selalu diakhiri dengan lalu ia mati. Memento mori. Dan tanpa sadar, kita ini kalau berulang tahun, coba melawan kodrat itu. Kita akan bernyanyi, in multos anus, in multos anus, panjang-panjanglah umurku. Tetapi memento mori, lalu ia mati, itu menunjukkan sepanjang-panjangnya umur kita, kita pasti mati. Kejadian fasal 5, kejadian fasal 6, fasal 7, dan seterusnya, sampai manusia berbuat kejahatan dan airbah, kita bisa melihat bahwa karya dari rencana Allah, terus-menerus ingin dihancurkan. Sehingga pada zaman dari Set dan Enos inilah waktu itu, orang mulai memanggil nama Adonai. Tulisannya YHVH, atau sebagian menyebutkannya dengan Yahweh, tetapi orang Yahudi sudah diajarkan dari masih anak-anak, tentang hukum Taurat, 10 hukum itu, jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya baru pulang dari desa di Sulawesi Utara, bersama istri kemana-mana keliling, seringkali dengar kampung saya kalau ngomong Tuhan, oh Tuhai. Saya tanya, oh Tuhai itu apa ya? Oh Tuhan katanya, kok kenapa jadi Tuhan, jadi Tuhai? Itu bahasa-bahasa apa ya? yang memang ucapannya itu spontan, tapi juga kurang tepat sebetulnya. Sehingga kalau orang Israel hari ini, lihat tulisan Yahweh, YHVH, mereka tidak akan menyebutkannya dengan spell ucapan Yahweh, tapi mereka akan menyebutkan ini dengan Adonai. Lanjut kalau kita lihat yang berikutnya, pada ayat yang ke-6 dari fase 5, setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Berikutnya lagi kalau kita lihat ayatnya yang ke-7, dan Seth masih hidup 870 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sebuah generasi sedang dirajut oleh Allah, untuk sebuah rumah tangga Kristen, yang kemudian kita kenal di dalam perjadian baru. Begitu juga saudara-saudara kalau lihat pada ayat yang ke-1 Tawarik 1, Adam, Seth, dan Enos. Ini generasi yang memang dijaga oleh Allah. 1 Tawarik 1, E2, Kenan, Mahalalel, Yaret, Henok, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Inilah bapak-bapak bangsa yang kita baca dalam kejadian fasal 10. Kalau saudara perhatikan lagi, misalnya ingin saya... Ini malu-malu dia keluarnya. Kalau kita lihat kejadian 5 ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, Memento Mori. Lalu ia mati. Dari Adam sampai Nuh, kejadian fasal 5 diakhiri dengan lalu ia mati. Lalu ia mati. Jadi manusia pada waktu akan menuju kepada kematian, dia harus memberikan generasi yang berikutnya menyambung kehidupannya. Saudara-saudara juga bisa lihat, di dalam Lukas 3 ayat 38, di situ dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nama Enos ini muncul hampir 50 kali dalam Alkitab. Jadi ini bukan sekedar nama, tapi sebuah generasi yang kemudian menjadi generasi yang diberkati oleh Allah. Kalau kita baca kejadian fasal 4, ibu bapak, bahwa Kain dan Hubble adalah keturunan dari Adam. Tapi Kain kemudian dia membunuh saudaranya yang bernama Hubble. Nah, dalam kejadian fasal 4 ketika Hawa melahirkan seorang anak bernama Seth, dia mengatakan inilah anakku yang diberikan Allah kepadaku sebagai pengganti dari Hubble. Jadi yang akan saya paparkan pada hari ini adalah generasi sampai rumah tanggah Kristen yang diberkati. Urutannya kalau Allah punya waktu yang disebut dengan Kairos, kita punya waktu yang disebut dengan Kronos. Kronologi, Kronologinya itu, genetikanya itu dijaga, dirawat oleh Allah. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat lagi, ini adalah diagram Adam, Hawa, lalu punya Ebel, punya Kain. Dan ini bukan generasi yang kemudian diberkati oleh Tuhan, tetapi generasi yang diberkati oleh Tuhan adalah generasi yang dari Seth, Enos, lalu kemudian sampai kepada Nuh, dari Nuh ada Yafet, Ham, dan Seth. Ini generasi ini. Kristen kita, pengiring Yesus dari genetikanya, kita lihat Isai, lalu kemudian ke Yusuf, lalu kemudian Maria ke kita, ini harus lewat sons of God, bukan sons of men. Yang kita perhatikan hari ini seperti ini. Selanjutnya saudara-saudara, perkawinan Kristen dalam kejadian fasal 2 ayat 21 sampai 25, kalau saudara perhatikan pada ayat 18 tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan eizer, penolong baginya yang sepadan. Kata sepadan ini bukan sama-sama insinyur, bukan sama-sama satu lulusan perguruan tinggi, tetapi yang sepadan itu yang mesti berasal daripada Seth, Enos, sampai kepada Yesus dan kepada kita. Nanti kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6, kita harus memiliki pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang itu, saya mohon maaf ingin mengkoreksi, itu bukan Kristen dengan Kristen. yang dimaksudkan itu adalah orang yang hidup di dalam Yesus. Generasi yang sudah mengalami kelahiran baru dari Allah dengan yang sudah mengalami kelahiran baru dari Allah. Banyak kok orang Kristen yang sama-sama Kristen, tapi kakak dan keluarganya hancur. Satu kali ada suami istri datang ke kantor di mana saya melayani di gereja, lalu bertengkar hebat di ruang kerja di mana saya melayani, dan berkata, Pak Roni kami mau bercerai, sudah bulat mufakat mau bercerai. Dua-dua ngomong seperti itu. Baik, saya mau tanya dulu, sudah berapa tahun menikah? 13 tahun. Punya anak berapa? 6. Ibunya sebelumnya mengatakan rumah tangga kami seperti neraka. Kalau rumah tangga seperti neraka, kenapa punya anak? Dari mana anak itu dibuat? Kalau dari hawa nafsu. Hati-hati dengan hal yang seperti ini. Yang sepadan, yang setali ikat. Saya di Kristen tidak pernah baca di Alkitab ada istilah jodoh. Kekristenan tidak mengenal arti jodoh. Jodoh versi agama lain di Kristen bukan. Nah sekarang kalau kita lihat yang sepadan dengan dia, lalu kalau kita bahas lagi ayat 21, Tuhan yang berinisiasi, membuat manusia itu tidur, tidurnya nyenyak, dan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging. Pada ayat yang berikutnya, dan dari satu rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah. Perhatikan kata dibangunnya. Yang bangun rumah tangga itu Allah. Dibangunnya. Sudara pernah tahu enggak arti rumah tangga itu apa? Kok pakai tangga gitu? Nanti sudara saya kasih tahu pengertian dari rumah tangga. Kenapa harus ada tangganya? Kenapa enggak keluarga saja? Selamat berbahagia memasuki rumah tangga yang baru. Itu punya makna yang indah. Seorang perempuan lalu dibawanya, mak comblangnya itu inisiatornya Allah. Dibangunnya, dibawanya kepada manusia. Jadi perkawinan itu bukan gagasan manusia, tapi dari Allah. Selanjutnya, bisa bantu? Kalau kita lihat, manakala Adam bangun setelah dibuat tidur nyenyak oleh Allah, dan dari salah satu tulang rusuknya diambil, waktu dia bangun, dia berkata dalam bahasa terjemahan Inggris, dikatakan, inilah yang terakhir. This is one last, yang terakhir. Maka dengan demikian, perkawinan Kristen adalah perkawinan permanen. Bukan yang boleh dicoba dulu. Sekarang kita punya keluarga-keluarga portable. Sudara tahu ya, pengertian keluarga portable, enggak boleh punya anak banyak. Di Eropa sudah mulai muncul konstitusi yang mengajarkan dan membolehkan. Kalau saya menikah, maka saya sudah sepakat tidak akan mau punya anak. Dan itu disepakat. Bukan hanya soal harta gonogini, tetapi sepakat untuk tidak punya anak. Kenapa tidak ingin punya anak? Repot. Iblis telus bekerja supaya generasi yang Allah mau itu, sebagai generasi penyembah itu akan hilang dari muka bumi ini. Nah, pada waktu Adam bangun, inilah dia yang terakhir. Jadi Adam itu begitu lihat hawa, dia berkata inilah dia yang terakhir, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Adam tahu betul, bahwa sosok makhluk yang di depannya, yang berdiri di dekatnya, yang juga bernafas, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ada banyak orang yang menikah, bahkan puluhan tahun tidak mengenal pasangannya dengan baik. Karena gagal di dalam bagian awal. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan lagi, suami istri menjadi satu, ayat 24 kejadian dua, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lah bagaimana ya dua orang itu bisa menjadi satu. Satu tambah satu itu harusnya dua. Hanya bisa terjadi satu potong separuh, satu potong separuh baru bisa jadi satu. Yang satu dipotong itu harus menghadirkan Kristus dalam hidupnya, yang satu harus menghadirkan Kristus, maka itu menjadi satu kesatuan. Kalau saya konseling rumah tangga yang mau menikah, saya kasih kertas. Kertas kosong saya beri kepada mereka, tolong bantu saya dilem, dua kertas dilekatkan. Pada waktu mereka lekatkan kertas, lalu saya masuk ke dalam doa, dan mulai bina mereka yang mau menikah. Di tengah jalan, di tengah percakapan, saya bilang, oh iya saya lupa, tolong kertas itu dibuka lagi, dilepas lagi. Berkali-kali pasangan yang mau menikah, dari dua kertas yang sudah disatukan itu, begitu coba untuk dilepaskan lagi, selalu hasilnya rusak. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan. Sudara saya adalah anak dari keluarga yang bercerai. Saya lihat ayah saya bawa pestol kejar ibu saya, mau ditembak. Pada waktu mau berpisah, kami lima orang, empat satu meninggal, empat perempuan, satu laki-laki, dipanggil oleh ayah saya dengan pakaian militer, dan kemudian ayah saya bilang begini, papi mau cerai dengan mami, kalian mau ikut siapa? Kita semua gemeteran, dan kita semua bilang mau ikut papi, karena takut. Dua harinya ibu saya panggil, dengan air matanya dia bilang, mami mau dicerai sama papi, kalian mau ikut siapa? kakak saya pingsan, masih kecil pingsan. Dan kita semua dengan air mata bilang, kita mau ikut mami. Anak-anak tidak bisa bilang, yang mana dia mau ikut. itu hal yang paling berat, dalam awal kami, menikmati masa anak-anak. Jadi saya pendeta produk keluarga bercerai, entah berapa banyak keluarga bercerai, yang saya coba damaikan, bukan dengan keilmuan saya, bukan dengan pengalaman, dengan air mata saya. Tahu enggak kalau pisah itu seperti apa? Saya jadi anak bandel, saya pimpin geng di Jakarta, saya biasa bergaul dengan pistol, dan saya jahat sekali. Saya orang Kristen. Saya nyuntik, tiap pagi saya sudah nyuntik heroin. saya jadi anak yang tidak takut apapun. Baru tahun 79, setelah saya dengar khutbah, tentang kasih Allah, karena begitu besar, kasih Allah begitu, begitu besar. Di belakang saya menangis, dan saya bertanya, apa ada kasih? Kalau ada kasih, kenapa keluarga saya berpisah? Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, gambaran seperti ini adalah kenyataan yang tadi Bapak Lipius katakan, data dari yang mengajukan diri untuk menikah, dengan yang mengajukan diri untuk bercerai, di seluruh Indonesia, yang mengajukan diri untuk bercerai itu jumlahnya itu di Asia terbesar Indonesia. Kalau saudara sedang hari ini, mau mengajukan diri untuk perkawinan yang kudus, itu di kantor-kantor, di gereja-gereja sudah banyak itu surat yang menyatakan, mau bercerai banyak. Jadi kecepatan bercerai, itu melebihi dari kecepatan untuk menikah hari ini. Saya biasa bicara soal aborsi, saya punya kawan-kawan Kristen dulu aborsi, saya tahu cara aborsi, enggak perlu datang ke dokter. Kita bisa aborsi teman-teman sendiri pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan menjadi satu daging, nah ini juga harus mengajar kepada kita, pernikahan itu tidak ada lagi dua. Mau suku apapun, mau bangsa apapun, selama inisiatornya adalah Allah, maka dia menjadi satu. Selanjutnya, kalau saudara lihat ayat 25, keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Ada keterbukaan. Kalau sudah menikah, telanjang itu enggak malu. Kenapa kejadian fasal 4, ayat 1, dan Adam had seksual without his wife, maka persetubuhan itu hanya boleh terjadi kepada mereka yang suami istri. Kalau tidak, pada tahun 81, jumlah orang atau wanita di bawah 35 tahun yang melakukan aborsi kurang lebih 30 juta per tahun di dunia. tetapi dalam waktu 10 tahun, dari 81 ke 91, per 91 jumlah wanita yang melakukan aborsi di dunia sudah sampai 150 juta per tahun. Kalau saudara tanya bagaimana perang dunia kedua yang korbannya dari 40 sampai 60 juta, tentara dan sipil, tanya ke orang Jepang, apa arti perang dunia kedua? Mereka berkata itu hal yang paling buruk dalam dunia ini. Kalau 5 tahun x 150 juta, data tahun 90, saudara bisa lihat pelanggaran atas hukuman Allah sampai hari ini terjadi. Saya di Jakarta pergi ke rumah sakit-rumah sakit bersama dengan istri, ada rumah sakit Kristen di Jakarta, di loketnya dikasih tabung dari gelas lalu ada cairan dan di situ ada embryo dari manusia janin umur seminggu, janin berumur sebulan. Dan orang Jakarta biasa melakukan hal seperti itu. Kemarin di Bekasi, 2 tahun lalu dibongkar, per tahun melakukan aborsi di klinik, satu klinik yang tidak besar, 1.270 orang melakukan aborsi. Jadi saudara lihat, narasi daripada Allah adalah kehidupan, tetapi narasi daripada iblis adalah kematian. Nah ini yang kita lihat. Kalau saudara perhatikan lagi pada bagian ini, ini yang saya sampaikan ya. Perkawinan Kristen adalah sebuah lembaga kudus yang pertama, dalam kejadian 1, kejadian 2 penciptaan, di situ ada perkawinan, tetapi kejadian fasal 3, hanya dalam waktu yang singkat, manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi saudara bayangkan kejadian, kenapa perkawinan itu gereja bilang adalah pernikahan yang kudus. Disebut pernikahan yang kudus, karena memang belum terjadi dosa itu, kejadian fasal 3. Berikut juga kalau kita lihat, misalnya pada bagian yang berikutnya ya. Tujuan dari perkawinan itu, kan saya gembala, kalau nanya sama mereka yang mau menikah, boleh dong om tanya, kamu kalau menikah itu, apa tujuannya? Saya belum pernah mendengar ada yang menjawab secara biblikal. Ya sudah sama-sama sayang om, oh sayang. Kenapa kamu menikah ya, memang sudah target pacaran udah 8 tahun om, oh target. Satu lagi, kenapa kamu mau menikah ya, sudah disuruh-suruh sama mama, mama itu tiap hari bilang, John, kapan kawin John? Oh karena disuruh-suruh mama. Harusnya orang Kristen yang mau menikah, kalau ditanya ajaran gereja ya, katekesasi perkawinan dan bimbingan, itu harus punya jawaban Alkitabia. Kenapa kamu menikah? Karena tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Itu kata Alkitab. Selanjutnya saudara-saudara, tujuan daripada pernikahan, dan apakah yang dikendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Ini yang disampaikan dari Enos, set Enos, sampai dimunculkan pada generasi Yesus. Ini harus tetap dijaga. Jadi jagalah dirimu. Terjemahan lain mengatakan, urus baik-baik dirimu, dan janganlah ada orang yang tidak setia terhadap istrinya, dari masa mudanya. Belum apa-apa, udah gak setia. Belum apa-apa. Lanjut lagi, kalau kita lihat misalnya, ini gambaran keturunan ilahi, dari Adam, Seth, Enos tentu lengkapnya bisa lebih detail. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai ganti Hubble. Seth itu pengganti Hubble. Sebab Kain telah membunuhnya, lalu muncul Enos. Inilah yang disebut keturunan ilahi. Inilah yang kita sebut dengan perkawinan Kristen. Lakhirlah seorang anak laki-laki bagi Seth, juga dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itu orang mulai memanggil nama Adonai. Kita lihat ya, perkawinan itu bukan upaya kita. bukan sebagai target. Hidup ini ada tiga hal yang penting. Satu lahir, kedua menikah, ketiga meninggal. Maka hadiah terbesar dari Allah kepada umatnya. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, yaitu perkawinan. Nah, perkawinan ini tujuannya supaya tercipta, terjaga, terpelihara generasi rumah tangga-rumah tangga yang disebut keturunan ilahi. Saya bilang kepada anak muda, John, kamu nikah. Bukan sembarangan kamu nikah lalu egois ya. Kamu nikah untuk menjaga keturunan ilahi. Sampai Yesus datang. Ada penyembah-penyembah yang setia kepada Kristus. Selanjutnya lagi, saudara-saudara. Kalau kita baca larangan yang paling membuat Allah benci adalah perceraian. Aku membenci perceraian. Kadang-kadang ini seperti paradoksal. Bagaimana sih Allah yang maha kasih bisa menjadi Allah yang membenci. Allah punya planning. punya rencana bahwa nanti bersama dengan dia di rumah Bapak yang kita seringkali sebut, ada keluarga-keluarga yang sudah dijaga oleh Allah. Karena itu Allah benci terhadap perceraian. Kalau Allah yang benci, saudara jangan coba-coba mengganggu kebencian Allah. Ini bukan kebencian negatif ya. Ini kebencian positif. Karena Allah punya rancangan yang indah. Selanjutnya lagi kalau kita lihat. Kalau saudara perhatikan, tentang percayaan tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. sebab itu laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan seterusnya demikianlah mereka. Bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Bukan gereja. Saudara saya berani bilang begini, banyak orang memberkati pasangan, atau banyak gereja memberkati pasangan yang bukan dari Tuhan. Banyak gereja mengatakan engkau di ini Tuhan padahal bukan. Karena itu gereja terlalu berdosa di hadapan Tuhan untuk persoalan generasi seperti ini. Yang dipersatukan Allah. Kalau saudara baca satu atau nonton film ya, itu film bagus namanya Licentuate. Lisensi untuk menikah. Baru saudara tahu ternyata pastoral nikah, pengembalaan perkahwinan itu enggak mudah. Banyak orang berpikir kalau anak pejabat, anak orang kaya, cukup aja kita ngobrol-ngobrol ringan sama mereka yang mau menikah, nanti kita nikah. Saya berkata belum tentu, itu yang dari Tuhan. Jadi kalau rumah tangga yang seperti itu hancur, saudara harus dikembalikan kepada porsi yang benar. Keluarga itu, suami istri itu yang dipersatukan oleh Allah. Yang menikah harus benar-benar bertanya tentang ini. Biakah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dulu saya masih remaja punya cita-cita, kalau menikah maunya sama orang yang matanya biru. Rambutnya pirang, boleh dong ya, cita-cita. Saya mikir-mikir kalau saya nikah sama teman-teman saya, aduh nanti keturunan saya tidak keren-keren, cantik-cantik. Tapi prinsip Getsemani harus saya ikuti. Bukan gendak saya yang jadi, melainkan gendak Bapak. Saya dibina oleh pendeta Yusuf Roni cukup lama. Kami dan saya dengan istri itu adalah murid pertama yang digembleng. Jadi kami ini hamba Tuhan yang bukan jadi-jadian. Kita diajar tidur jam 2 di pesantren Kristen bangun jam 4. Kita diminta pergi kemana saja tanpa punya apa-apa. Dan kami menjadi hamba Tuhan meskipun studi, tapi kami bukan hamba Tuhan yang abal-abal. Disitulah di asrama saya melihat Ibu Dece, tiap kali lihat dia tuh jantung saya tuh kedebak-kedebuk, kedebak-kedebuk, panas dingin, panas dingin. Dia pintar masak, Ibu Dece pintar masak. Nanti hari Sabtu saya pulang, ada orang dari Surabaya mau ke rumah, Ibu Dece masak. Acara gereja besar Ibu Dece masak. Kalau saya makan di restoran Perancis, Chinese, atau Jepang, saya suka Ibu Dece bisa buat persis. Dia punya karunia seperti itu. Dan saya punya 4 anak, 3 laki, 1 perempuan, semua melayani Bapak Lipius. 1 worship leader, 1 live streaming, 1 nyanyi, dan itu diputer-puter. Semua nyanyi. Jadi kami adalah keluarga yang tidak ingin terjadi seperti yang Bapak Lipius katakan, sibuk melayani, anaknya hancur. Yang saya jaga, saya dulu narkoba, yang waktu saya terima Yesus, yang saya minta setelah menikah, jangan ada anak saya yang terlibat narkoba. dan sampai hari ini anak-anak saya tidak ada satupun yang narkoba. Dua lagi sekolah di Filipina, tapi sedang mengalami lockdown sampai sekarang belum di Manila, belum dibuka, jadi masih kuliah dari Jakarta. doa saya dari dua ini akan menjadi gembala dan penginjil. Nah ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dipersatukan Allah. Selanjutnya, kalau kemudian kita lihat pada ayat kata mereka kepada yang, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai, jika orang menceraikan istrinya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Masalah ketegaran itu sama dengan kecongkakan dan kesombonganmu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian, aku berkata kepadamu barang, siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini sekarang tidak punya otoritas di gereja. Dulu kita kagum sama seorang pemimpin di DKI Jakarta, masih ingat ya, karena prinsipnya lalu kemudian dia ditahan. Kita semua bela seribu, sejuta persen. Tapi begitu keluar, kita semua kaget menangis. Dia pisahkan dirinya dari istrinya. Pemimpin yang sudah menceraikan istrinya tidak akan pernah berhasil. Itu bukan kata saya manusia, itu kata firman Allah. Berikutnya lagi saudara-saudara, ini hal-hal yang pentingnya. Dalam mati 19 dan 11, murid-murid berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai. saudara ini rahasia dari Allah. Selama kita tahu ini rumah tangga Kristen kita terawat, terjaga, dan menjadi berkat. Lanjut ya saudara-saudara. Ini agak lambat. Kalau saudara lihat ayat 9 fasal, ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini memang sudah ditetapkan. Ada orang yang menjadi demikian oleh orang lain, disakiti hatinya sampai tidak mau menikah. Demikian juga karena kemauannya sendiri. Satu, kenapa tidak menikah? Karena memang demikian. Yang kedua, karena orang lain. Yang ketiga, karena kemauannya sendiri. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah ia mengerti. Nah banyak orang di gereja, sampai hari ini, guru sekolah minggu, di mana-mana, di banyak gereja, hampir rata-rata orang yang tidak menikah. Dan itu menjadi sebuah rahasia bagi kita yang harus kita mengerti. Hendaklah ia mengerti. Selanjutnya saudara-saudara. Menjaga perkawinan kudus ini penting. Saya seminar di pertemuan gembala, waktu saya sampaikan mulai dari sini, lalu saya altar call seluruh ruangan yang gembala itu menangis. di lantai. Kalau saudara lihat ya. Supaya kamu masing mengambil, masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Menjaga keturunan, kalau ibu bapak yang memang sudah menikah, dengar ini baik-baik. Kalau belum menikah, dengar lebih baik-baik. Banyak orang Kristen sudah menikah diberkati di gereja, menganggap hubungan suami istri dengan gaya apa saja itu boleh. Dengan cara yang seperti, mohon maaf ya, saya tidak mau cerita, tapi saya mendalam ini. Saya khotbah ini pada waktu di gereja Pak Yusuf, sedang perjamuan kudus, justru saya cerita seperti ini. Bahwa waktu hubungan suami istri tidak kudus, dalam Ibrani bahwa tempat tidur itu tidak boleh cemar, maka hubungan suami istri tidak boleh pakai seribu satu cara yang berdasarkan hawa nafsu. Mohon maaf, bisa kelamin ketemu mulut kita, bisa pantat ketemu mulut kita. Coba saudara tanya kepada dokter Boyke, atau kepada dokter yang sudah meninggal, dia seksolog Indonesia, hubungan suami istri yang terbaik harus menggunakan cara misionaris. Cara hubungan misionaris itu muka harus ketemu sama muka. Itu gambaran rahasia Allah dengan jemaatnya. Tetapi kalau sudah hubungan saya dulu, seminar seperti ini kemana-mana, Pak Yusuf Roni sering bilang, kamu seminar tentang ini. Kenapa banyak anak-anak keluarga hamba Tuhan kacau, tidak karu-karuan, bukan karena tidak dikasih pendidikan, bukan karena kurang jatah di gereja, karena kelakuan hubungan suami istri, dilakukan dengan hawa nafsu. Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita baca Ibradi 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidurmu seperti orang sundal dan pesinah. Tidak boleh sembarangan dalam berhubungan, karena kejadian 4 ayat 1, pada waktu Adam berhubungan dengan hawa istrinya, dengan istri, hanya boleh kalau istri, kalau belum menikah tidak boleh, maka mengandunglah perempuan itu. Saya punya video, banyak orang mengalami kepuasan seksual dengan hewan. Cerita Sodom dan Gomorrah di abad 21 itu menjijikan. Presiden Amerika sekarang Joe Biden, itu sedang sibuk dengan konstitusi pengguguran, aborsi, pro-life dengan yang mau menggugurkan. Itu Amerika yang katanya negara yang percaya kepada Allah sudah semakin begitu. Dan ini sebuah gambaran saudara-saudara, jangan ini cemarkan tempat tidur, bukan tempat tidurnya sepreknya kita kasih itu ya, disetrika rapi-rapi kasih kembang, bukan. Anda tidak boleh berhubungan badan secara tidak terhormat. Kalau saya sudah bicara kepada mereka yang mau menikah, enam sesi saya bicara khusus tentang ini. Nanti saudara lihat pada bagian berikutnya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 4, hendalah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, ya. Tapi memenuhi kewajiban itu bukan seperti dulu ada iklan lingkaran biru. Tiap kali suami lihat istri, pengen, lalu istrinya bilang ya, 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 ya. Hubungan badan itu bukan sekedar pemuasan biologis, itu bukan ajaran Kristen. Selanjutnya saudara-saudara, demikian pula istri terhadap suaminya, masing-masing memenuhi kewajibannya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya. Mereka keduanya sudah jadi satu. Suami bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari istri dan sebaliknya. Lalu, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Kalau memang waktunya belum untuk bersetubuh, stop. Supaya kamu dapat kesempatan berdoa sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan apa ini. Nanti saudara lihat. Bertara. Saudara-saudara, perkawinan itu bukan hanya cetak anak. Hubungan suami istri itu bukan pemenuhan hasrat biologis, bukan. Tapi mempersiapkan generasi yang disebut keturunan ilahi. Karena itu suami istri yang baru menikah, kamu ingat ya, pada waktu kamu akan menaruh spermamu ke ofum dari wanita, yang dihasilkan adalah keturunan ilahi. Nah, waktu saya di Gembala Pendeta, saudara tidak usah melihat saya, tapi saudara saya ingin tahu berapa banyak dari saudara yang punya anak, tidak saudara bisa kendalikan, yang punya anak melawan saudara yang punya anak, meskipun juga lahir dalam gereja, kelakuannya bukan seperti kelakuan Kristen. dan kalau bukan pendidikan, kalau bukan karena ketadaan kelakuan orang tua, Anda sudah melakukan hubungan suami istri secara tidak terhormat. Dan sekarang lihat hasilnya. Kalau itu betul, saudara harus bertobat. Ini saya buat KKR, saya teriak-teriak di depan pendeta. Banyak orang berpikir, Pak Roni kan sudah boleh sama gereja. Pada waktu kita diberkati Tuhan, suami istri kan pasti kita hubungan badan. Betul. Tapi Alkitab bilang tidak boleh jadi bebas-bebas begitu saja, harus ikuti cara Allah. Dr. Naik L. Tobing, Dr. Boyke, saya punya 28 buku seksolog, yang takut akan Tuhan menggunakan cara misionaris. Muka harus bertemu dengan muka, jangan dibalik. Karena pada waktu anak itu lahir, dia bukan keturunan ilahi. Sebab dia lahir dari hawa nafsu mu, di ranjang yang sudah dicemari. Ada seorang gembala, anak saya sudah hancur, Pak sudah mati. Baru hari ini saya tahu, ada firman Tuhan yang seperti saya sampaikan. Saudara pendeta ingat, kapan waktu saudara melakukan pastoral bimbingan pranikah, yang ini tidak boleh dibuat sambil lalu. kalau tadi kita nyanyi, ku lihat di wajahnya, apa? Kemuliaan Tuhan, ku kasihi ya, misionaris. Biar muka kita warna apa saja, rambut seperti apa saja. Billy Graham berkata, orang yang hidup dalam Allah, di dalam Kristus, mukanya beda dengan orang dalam dunia, termasuk hubungan suami istri. Kalau ada diantara ibu bapak yang sudah biasa lakukan begitu bertobat, saya kira ini bukan seminar sembarangan, ini seminar merestorasi rumah tangga kita. lanjut ya. Oh waktunya sudah selesai. Tadi dibilang satu setengah jam. Roma 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan kepada mereka hawa nafsu. Ini hawa nafsu biang kerok. Yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Yang wajar itu gaya misionaris suami istri. Jangan Joni sama Anton. Kalau Joni sama Anton nikah, siapa yang jadi mama? Hawa nafsu merusak rumah tangga. Sebab istri-istri mereka, ini bukan soal genderisasi, lalu kita serang istri. Baca ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar. Persetubuhan dalam gereja Kristen harus yang wajar. Amin. Saudara setuju? Setiap kali saudara langgar karena modalnya hawa nafsu bersetubuhnya bukan gaya misionaris. Lalu mengandunglah istri kita. Kita sayang ajak ke sekolah minggu yang satu di permandian, yang satu di baptis, apapun namanya. Tahu-taunya dia kita tahu yang Bapak Lipius tadi katakan banyak pendeta punya anak begini-begitu. Saya kira yang kurang diberitahu adalah hal ini. Kenapa dibilang perkawinan itu kudus? Karena manusia belum jatuh dalam dosa. Dan karena itu harus kudus. Laki-laki dengan laki-laki karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesesatan mereka. Saya berdebat di Jakarta ada yang mengatakan Pak Roni tolong PGLI jangan terlalu keras menyerang mereka. Mereka seperti itu karena satu orientasi seksual dan disfungsi seksual. Saya bilang sorry saya gak ngerti yang orientasi dan disfungsi. Yang saya tahu adalah laki-laki dia dipersatukan dengan wanita. Mereka tidak merasa tidak merasa perlu untuk mengakui Allah dan mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saya mohon ibu bapak pendeta per dalam bagian ini didik anak-anak gereja kita dari sejak sekolah minggu tentang perbedaan laki-perempuan sampai mereka berumah tangga. Dan seterusnya. Dan seterusnya saudara-saudara. Menjaga perkawinan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan krisis ini sebuah perawatan keluarga. Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala. Sama seperti krisis adalah kepala jemaat dialah. Yang apa itu tadi ya. Dialah yang menyelamatkan. Saya mau berhenti sampai disini. Perawatan rumah tangga saya sebut dengan segitiga. Segitiga Allah, suami dan istri. Saya berusaha menghindari bahwa ini saya buat strukturnya ke bawah. Ini juga bukan pedoman dari organisasi dan teori organisasi piramid. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini. Suami yang semakin takut dan dekat kepada Allah. Istri yang semakin takut dan dekat kepada Allah. Maka hubungannya mereka juga dekat di dalam Allah. Tetapi kalau kemudian suami jauh dari Allah, istri jauh dari Allah, keduanya juga semakin jauh. Saya naik mobil di Surabaya habis usai ibadah pukul 10. Lalu suami istri di depan itu sibuk dengan HP. Saya duduk di belakang. Jadi kemudian saya nanya, dari tadi berdua ini kotak-kutik HP ngapain? Oh Pak Pendeta, Pastor. Nggak, kami ini lagi komunikasi mau ngajak makan pendeta itu di restoran mana? Lah kenapa enggak ngomong aja terbuka? Ternyata mereka 4 bulan tidak pernah saling bicara di dalam gereja. Sudara lihat ya. Eh maaf. Bisa kembali. Kalau suami makin dekat pada Allah, istri makin dekat kepada Allah. Keduanya ada di dekat pusaran Allah ini. Makin dekat. Hubungan suami istri makin dekat di dalam Allah. Ini yang dimasukkan dalam Efesus. Ketika suami dia mengasih Allah, itu berarti suami mengasih istri. Ketika istri tunduk kepada Allah, istri juga tanduk kepada suami. Di gereja Jakarta. Ibu-ibu harus tunduk ya sama suami seminar. Ada ibu. Dia bilang enak aja Pak Roni. Kalau suami saya begini-begini ngapain saya tunduk? Jadi ibu mau tanduk. Sudara ini rahasia yang kata Yesus ya. Kalau istri dia tunduk kepada Allah, dia pasti tunduk juga kepada suami. Suami juga begitu. S-U-A-M-I. S-nya itu sabar. U-nya usaha, A-nya akur, M-nya manis, I-nya iman. Istri, I-nya iman. Suami punya iman, istri punya iman. S-nya sabar, suaminya sabar. Sama-sama sabar. Jangan baru nikah, gara-gara warna spray, warna horden, warna atau makan sambal ribut. Kamu nih ya bikin sambal gak seperti mama saya ya. Lalu istri kita, lu kawin aja sama mama lu. Suka begitu ya. Jadi harus sabar, suami sabar, istri sabar. Lalu T-nya istri harus taat. E-nya elok. Kecantikan bukan yang di luar. Kecantikan itu yang di dalam. Saya sama Ibu Dece sudah menikah sekian lama sampai hari ini kami gak punya pembantu. Dan tidak pernah punya pembantu. Kalau dia capek, gantian saya yang nyuci baju dan nyeterika. Kemarin mau kesini saya nyuci baju nyeterika. Sehari sebelum kesini. Saya adalah suami yang setiap kali istri saya tidur, selalu saya elus dia sampai tidur. Siapa suami yang masih suka elus istri? Boleh angkat tangan. Cuma Bapak Lipius. Hai suami-suami yang masih elus istri. Dua. Tiga. Cuma tiga. Seminar. Keluarga bahagia. Saya bagi-bagi. Suami 30, istri 30. Saya kasih pertanyaan. Tidak usah tulis nama. Tiga puluh kertas, tiga puluh kertas. Saya hanya satu tanya, apakah engkau berbahagia dalam rumah tangga? Jawab. Dua menit tulis. Tiga puluh surat dari suami dikumpul. Tiga puluh dari istri terkumpul. Hasilnya, dua puluh sembilan suami mengatakan bahagia. Dari istri, tiga puluh mengatakan tidak bahagia. Siapa yang jujur? Eh, istri itu detektif terbaik loh. Setuju ya, ibu-ibu ya. Istri itu detektif terbaik. Dia enggak perlu belajar dari bin, enggak perlu belajar dari mosad. Dia tahu suaminya sudah macem-macem. Oh, hubungannya dia dengan Tuhan luar biasa. E-nya elok. R-nya rajin. Makin lama banyak istri enggak bisa masak. Malam pertama, istrinya bilang sama suaminya, Pap, makannya telur diceplok ya. Malam kedua, suaminya nanya, Sayang, ayang mami makan apa? Sama, pi, kayak yang kemarin telur diceplok. Malam ketiga, suaminya nanya, Yang, malam ini kita makan apa? Sama, Pap, pi, telur diceplok. Seminggu istrinya yang diceplok sama suami. Enggak rajin. Ibu saya ngajar saya begini, Baju yang saya pakai itu cerminan istri. Kalau saya pakai baju, Kata orang Belanda selordeh. Enggak beres baju saya, Istrinya enggak beres. Kalau zaman dulu itu, Calon-calon menantu selalu ditanya, Bisa masak apa? Bisa jahit apa? Saya bisa jahit dari kecil. Sekarang baju saudara saya bisa jahit. Saya bisa masak. Saya enggak punya kepintaran, Modalnya hanya ceplok telur. Suami istri, Dua-duanya harus rajin. I-nya apa? I-nya adalah insaf. Bahwa dia bukan lagi wanita yang lajang. Dia sudah punya suami. Jadi kalau istri berdandan, Ingat baik-baik itu harus buat suami. Jangan berdandannya hebat, Tapi buat orang lain. Suaminya cemburu. Kita sering begitu. Kalau di rumah pakai daster, Masak, urus baik. Ngompol. Dasternya enggak berubah. Udah seminggu. Sampai di kamar pakai masker. Putih. Itu sebabnya kalau suami tengah malam bangun, Dia kaget di kamar. Dia ada antuk. Harus ya. Saya riset di Jakarta. Dulu banyak koran. Mana yang paling duluan meninggal. Suami atau istri. Dari seribu yang saya kumpulkan selama enam bulan di koran. Dari seribu sama-sama seribu suami yang paling banyak meninggal dari istri. Kenapa? Karena suami sudah kerja keras di kantor. Bosnya suka marah. Kamu goblok ya. Tolol ya. Iya pak, saya goblok. Tolol. Sampai di rumah. Istri bilang, Papi listriknya naik. Uang sekolah belum dibayar. Itu suami. Aduh pokoknya deritaku tiada akhir. Robah. Kalau sudara tahu suami sudara punya tekanan dalam pekerjaan dalam bisnis. Kalau pulang bikin sambutan meriah. Gak ada alat band seperti ini pakai ember Mama jadi inspektur upacara Begitu suami turun dari bis capek Dia ada paling takut kalau sampai di rumah lalu istrinya bilang John belum bayar uang sekolah Beras belum ada Dia cepat meninggal Tapi begitu papa mulai masuk Selangkah demi selangkah mendekati pintu Anak sama ibu berdiri tegak Papi pulang Langsung drumnya dibunyikan Itu papi yang loco langsung tegak Masuk beri hormat Langsung laporan pertama Kopi sudah siap Laporan kedua pisang goreng sudah siap Maka papi kita gagah-gagah saudara Setuju? Itu ibu bilang Tapi kalau disana sudah banyak masalah Bisnis gak sukses Masih lagi usaha Sampai di rumah Ibu begini Dia yang lebih dulu inalilahi Kasih ada Jangan marah 30 persen perceraian di Amerika Gara-gara ngorok Memang ngorok itu mengerikan Tapi mulailah berdamai dengan ngorok Ketika suami Haleluya Dan itu jadi indah Ya masih banyak sih bahannya Sampai disini saja ibu bapak ya Sudah habis waktunya Ya ini suami istri real Suami istri justru yang bau mulut itu yang indah Kita ini kalau pacaran Semua yang bagus pacaran itu adalah penipuan terbesar Betul Coba lagi jalan sama calon istri Masih pacaran belum tentu juga jadi Kita ini mau kentut aja kita tahan Sampai pacar kita bilang sayang Kenapa mukanya merah biru Gak apa-apa Itu kentut kita tahan Luar biasa Coba kalau sudah menikah Begitu kita brought Istri kita bread 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 Biasalah sim Ya waktunya masih berapa ya Masih berapa menit Oh lima menit Oke Ada yang mau nanya gak Punya lima menit Terima kasih telah menit